Berdasarkan hasil visum, dokter rumah sakit umum daerah Manokwari tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam kasus kematian Anita Pardede yang ditemukan tewas di kamar kosnya sendiri beberapa waktu lalu. Dari hasil visum, korban Anita dinyatakan meninggal dunia akibat riwayat penyakit kronis yang telah lama dideritanya. Dekat-dekat kasus kematian Anita Pardede wanita berusia 41 tahun yang merupakan salah satu pegawai negeri sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari akhirnya terjawab sudah. Setelah sempat beredar isu jika kematian Anita diakibatkan oleh penganiayaan secara halus oleh seorang lelaki, namun kabar tersebut hanyalah sebuah isu. Kasat Reskrim Polis Manokwari, AKP Aris Diego Kakuri yang ditemui Kasuari Channel mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan hasil visum dokter rumah sakit umum daerah Manokwari, kasus kematian Anita Pardede tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun korban Anita Pardede dinyatakan meninggal dunia akibat memiliki riwayat penyakit kronis sejak lama. Hasil ini tidak hanya didapatkan dari visum dokter rumah sakit umum daerah Manokwari, namun saat pihak penyidik Satres Krim Polis Manokwari mendatangi dokter yang merawat Anita, diketahui jika korban memiliki rekam jejak penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Memang yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit yang cukup lama dan ini tidak bisa kami sebutkan dan ini memang penyakit yang kemudian tidak ada obatnya. Jadi setelah kita konsultasi dengan dokter yang merawat, kita yang bersangkutan ini memiliki rekam jejak penyakit yang kemudian memang tidak ada obatnya, hingga sulit untuk penyembuhan. Jalan-jalan waktu akhirnya memang menurut secara lisan hasil penyelidikan kami oleh kedokteran kita wawancara, memang sudah pernah disampaikan bahwa hanya kajiban yang bisa menentukan panjang atau pendeknya hidupannya, karena memang sulit sangat parah. Atas hasil visum tersebut, pihak penyelidik Satreskrim Polos Marokwari sudah tidak lagi melakukan penyelidikan lanjutan terkait mencari keberadaan seorang pria yang memberi tahu kepada pemilik kos terkait kematian Anita Pardede. Kami tidak ada upaya untuk lagi ya, karena memang kami simpulkan tadi kuncinya apabila tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan, kami tidak akan bisa menentukan lagi, karena ini karena yang lebih dalam seperti itu. Setelah dilakukan visum oleh dokter rumah sakit umum daerah Marokwari, kini jenazah Anita Pardede telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Joseph Nunake mengabarkan.